seperti itu lalu kita tekan-tekan oke ini ya ini udah 5 menit ini hasilnya tadi kan bunyi disini ya sekarang gak lagi nih oke seperti itu oke kuat ya ini halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel kami channel gempur abis pada video kali ini kita akan mencoba untuk memberikan solusi ya jaga-jaga dari ban bocor ya kita bawa cadangan ini tidak perlu was-was nabi kalau punya ini nih ya ini harganya murah harganya itu 20 ribu isinya 48 nah seperti ini teman-teman ya tuh jadi dulu ini saya juga gak berpikir kalau ini bisa dipakai sendiri ya dibawa sendiri ya artinya kalau teman-teman dalam perjalanan jauh malam-malam ya bengkel misalkan sebelah tutup ya ini mungkin bisa menjadikan solusi ya daripada kita diam seribu bahasa yang kita pergunakan atasi masalahnya sendiri terlebih dahulu ya kalau kita sudah nyerah mungkin kita baru kita tawakal kira-kira seperti itu ya teman-teman nah ini untuk alatnya seperti ini ya ini ukurannya mungkin 3 cm x 2 cm x liah ya untuk yang ukuran ini ini bisa dipakai untuk ban dalam yang bocor atau ban luar yang tertusuk paku ya ataupun bocor juga ya seperti itu jadi ini harganya 20 ribuan isinya 48 buah sekaligus sudah ada lemnya untuk perekatnya ban luar ban dalam dan juga ini saya beli ininya nih membuka pentilnya nih supaya mempermudah dalam membuang angin ataupun memasang lagi kembali pentilnya ini teman-teman ya ini untuk lemnya ini seperti ini kita akan lihat tuh caranya ya seperti apa ini saya punya ban dalam ini ban dalam ini simulasi saja ya teman-teman nah ini satu paketnya nih ada ini juga sih ban tablesnya ban luarnya ya ini kan kalau ban luar untuk tables itu ditusuk ya dari luar ya di video saya sebelumnya sudah ada namun yang ini nah ini kalau pun untuk ban luar tetap nambalnya di dalam teman-teman ya dan juga ban dalam tetap dibuka dulu untuk bannya oke seperti itu tapi kalau menurut saya lebih simple yang ini sih kalau untuk tables ya menurut saya lebih simple yang touching seperti ini ya untuk menambal ban dan juga sekaligus mau hemat waktu ya ini bisa untuk ban motor tables dan juga untuk ban mobil yang tables ini mudah sekali untuk caranya juga simulasi ini sudah ada di video saya sebelumnya ya teman-teman nah ini kita akan simulasikan dulu ya teman-teman ya untuk menambal ban dalam yang bocor oke tidak perlu bakar-bakar tidak perlu menunggu lama langsung jadi seketika ya tinggal nunggu 3 menit langsung jadi oke kita akan simulasikan nah tapi kalau misalkan siang hari dan juga ramai dengan penduk dan ramai untuk lokasi bengkel tambah ban ya kita serahkan saja ke ahlinya ya teman-teman ke tukang tambah ban sekaligus berbagi rezeki juga kan begitu tapi kalau misalkan di tengah hutan malam-malam tidak ada tambah ban ya mungkin kita tidak nyerah begitu saja ya tidak langsung tawakal begitu saja nanti kita akan coba dulu seperti ini kita akan masukkan dulu ya untuk pentilnya nih ini kan tadi dibuka ya ini kan dibuka seperti ini dibuka dan ini kita pasang lagi ya pompa ya pompanya pakai pompa elektrik juga boleh ya pompa portable juga boleh ya tapi kalau misalkan ada pompa yang injek pompa ban sepeda itu yang diinjek itu ya itu lebih praktis lagi ya teman-teman tidak membuang tempat begitu banyak di bagasi motor jadi itu jadi lebih simple dan lebih praktis untuk jaga-jaga ketika kita di tengah jalan seperti biasa nanti kita akan cek ya dimana letak bocornya dan kita tandai oke oke dan seperti ini ya ini sudah ketemu ya untuk lokasi bocornya nih nih terdengar gak bonitnya nih disini nih ya nanti kita akan ratakan dulu ya kita akan ampas dulu ya disekitar sini kita ampas karena posisinya di tempat yang bergerigi ya ini kalau disini mungkin kita datar ya tapi ini bergerigi jadi rawan untuk bocor ataupun tidak nempel ya supaya tidak lupa ya kita tandai saja kita cucukkan aja ini jarumnya ya supaya lebih besar dan lebih terlihat nanti ya seperti itu gak apa-apa kita besarkan sedikit supaya nanti tidak terlihat untuk lokasi bocorannya oke lalu kita akan ampas ya menghilangkan gerigi-gerigi disini oke ini ya udah diamplas ya jadi tujuannya supaya ini gerigi-gerigi ininya ini gerigi-geriginya ini lebih halus lagi ya itu udah tertandai tadi dengan paku yang besar jadi udah dibesarkan sedikit jadi ini bisa terlihat ya lokasinya nanti kita akan langsung tempelkan untuk lemnya oke kita ambil satu ya ini kita ambil satu untuk ya untuk karet ini kita akan ambil satu nah seperti ini kita buka sedikit untuk aluminiumnya ini ya ini udah seperti ini lalu kita kasih lem di lokasi yang akan kita tempel di ban yang akan kita tempel sama ya untuk ban luar juga posisinya cuma dari dalam untuk ban tables ban luar ban tables kita kasih lem sini ya lemnya sudah disediakan dalam paket pem jualannya ya dalam paket pembeliannya sudah disediakan oke seperti ini jangan terlalu banyak ini mirip dengan lem fox tapi ini lebih cepat kering ya ada jenis khusus ya lalu kita ratakan ya lalu kita ratakan mengguna tangan saja sambil tiup-tiup sedikit ya oke seperti itu tiup-tiup sedikit ya di permukaannya udah mulai kering baru kita akan tempelkan untuk karet yang ininya untuk tambalannya dengan kesentuh ya yang merah-merah ini yang oren-orennya ini dengan terlalu banyak kesentuh nanti dia hilang untuk sifat dari perekatnya oke lalu kita akan tempelkan disini seperti itu lalu kita tekan-tekan nih seperti ini lalu kita tekan-tekan dan biarkan selama 3 menit oke kalau untuk ban luar yang tabless ya ini posisinya dari dalam seperti ini misalkan ini simulasi ya ini misalkan cekungan dari ban tabless ya ban luar nah disini tinggal dikasih lem langsung dikasih karetnya dan ditunggu selama 3-5 menit juga ya seperti itu dan itu lebih cepat ya oke ini ya ini udah udah 5 menit ya ya untuk kertas ini cepat cepat keluar ya tuh cepat bisa diangkat artinya ya teman-teman tuh oke seperti itu walaupun gak diangkat juga gak apa-apa ya ini walaupun tidak walaupun tidak diangkat juga gak apa-apa ya untuk kertasnya kita akan coba ya pompa lagi ya teman-teman nah ini ya teman-teman ya ini hasilnya tadi kan bunyi disini ya sekarang gak lagi nih oke seperti itu ini ini hasilnya ya teman-teman kuat sekali ya padahal ini cuma 5 menit ya untuk mendiamkannya tuh sangat besar ya sangat besar dari ukuran sebelumnya ya oke kuat ya ini ini teman-teman bocornya ini kan di pinggir ya ini bocor bukan diakibatkan oleh duri ataupun paku ataupun jarum namun ini kalau teman-teman amati terliti ya nah disini nah ini kalau teman-teman lihat disini nih ada semacam goresan-goresan ya ini goresan-goresan kecil itu yang diakibatkan oleh serat benang-benang yang ada di ban luar ya dalamnya ini ban luar sebelah dalam jadi ini walaupun cuma goresan-goresan benang tapi sangat mempengaruhi untuk keawetan ban dalam ini ya ini mungkin bisa terjadi di semua motor yang mio maupun motor bebek ataupun motor besar ya ini biasanya kalau tidak teliti memilih ban luar ini ini kelama-kelamaan dia akan bergesekan dengan ban dalam dan menimbulkan bocor halus seperti itu jadi solusinya kalau misalkan teman-teman sudah mengindikasikan periksa ban luarnya itu di dalamnya itu sudah terlihat serat-serat kasar dari benangnya ya teman-teman tinggal di boba-boba saja ya teman-teman ya dengan mengguntingkan ban dalam bekas ya lalu diselimutkan ke sekitar sini ya pas pemasangan di pelaknya nanti supaya serat-serat dari benang-benang yang ada di dalam ban luarnya itu tidak bergesekan dengan ban dalam seperti ini ya ini gesekannya seperti ini jadi kalau ukuran sebelumnya seperti ini ukuran sebelumnya ini kawannya ya ini ban dalam sampai mengembang seperti ini ini ukuran sebelumnya dan ini ukuran setelahnya ya setelah kita pompa jadi kita tahan kita tunggu apakah dia mengecil atau ada kebocoran lagi nah tidak ada ya teman-teman ya oke demikian ya untuk videonya mudah-mudahan bermanfaat jika teman-teman suka dengan videonya silahkan like dan subscribe untuk channelnya jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan berkomentar dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasinya loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kami oke terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati